Halo bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Wajah Skulon Di video kali ini kita bakal menguat Killer bosku Oh buat bos bosku semua Minalah izin wal fahitin Mohon maaf lahir dan batin Apabila ada kesalahan Atau salah ucap Yang disengaja maupun yang tidak disengaja Saya mohon untuk dimahamkan Jadi di video kali ini kita terakhir Narik bosku Karena kita mau libur lebaran bosku Buat bos bosku semua Semoga puasanya lancar Rezekinya lancar Semoga sehat selalu Banyak umur, banyak rezekinya Pokoknya mah deh Alhamdulillah Oke bosku, jadi Pantengin terus Sampai selesai Jadi kita mau buat killer ini bosku Pokoknya ini narik terakhir Sebelum diliburkan bosku Libur lebaran Gimana bosku, udah pada dapet THR-nya belum nih bosku? Kalau saya sih Alhamdulillah dapet Cuman gak pull Kenapa gak pullnya? Akhirnya katanya Dibagi-bagi Jadi gak sekaligus dikasihin ya bosku Jadi nanti Gak tau tanggal berapa Kita dikasih lagi Akhirnya jadi di Dombelin gitu Jadi gak pull ya Setengah-setengah dikasihnya Karena Ya kita maklum ya Sekarang lagi di musim virus Kondisi Keuangan mungkin Ya gak tau lah Itu sebenarnya urusan perusahaan Urusan manajemen Kita hanya menjalankan Kerja Profesional kerja aja Tapi setidaknya itu kan THR setahun sekali bosku Masa iya kita gak dibayarkan Aneh juga Jadi THR saya sama Udah dibayarkan Setengahnya Yang setengahnya lagi Nanti katanya Sampai waktu yang Tidak ditentukan Gitu bosku katanya Ya sebenarnya sih Kita berat juga ya Di saat kita lagi butuh Mau lebaran Beli pakaian Beli Nah pokoknya segalanya deh Terutama buat anak istri di rumah Jadi jajan Ya kalau gak dibayar sama sekali Kan gak ini juga Gak etis gitu Oke bosku Kita sudah sampai Kita bakal muat filler bosku Ini muatnya Pakai loader Sama eksapator bosku Oh iya kenapa saya bilang THR atau apa Ya saya sendiri pun Seperti itu kondisinya bosku Belum ada kejelasan juga Masalah THR bosku Terus ada yang nanya nih ke saya Bang Bang Kalau THR gak dibayar Pengaruh gak sih Kekerjaan kita Ya kalau misalkan Mayoritas Ini masih Sudah kebiasaan Dapet THR Gak dapet THR Ya mungkin berpengaruh Pekerjaan Ma bosku Itu tuh kayak Penyemangat gitu Bosku Biasanya kita dapat THR pool Tahun ini gak dapet Ya kita gak bakalan semangat Kerjanya bosku Gak 100% semangatnya Gitu mungkin Jadi Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Saya Susah jawabnya bosku Mungkin Gimana ya Itu Terlalu Ngurusin urusan Perusahaan Atau Urusan orang lain Gitu bosku Tapi jawaban saya sih Seperti itu Ya berpengaruh sih Menurut saya Pribadi Berpengaruh Karena THR itu kan Bukan setahun Atau Dua tahun Baru Ini Itu kan dari dulu Udah ada Zaman THR Gitu Menurut saya sih Gitu bosku Ada yang nanya lagi Ke saya Bang Emang gak Pengen kerja yang lain Mungkin yang lebih baik Ya gak Siapapun pasti pengen Menyari yang lebih baik Yang Kekitanya lebih nyaman Lebih sejahtera Intinya gitu Dia pasti pengen Cuman Ya sekarang sih Belum ada bosku Jadi kita Kerjain aja Yang ada dulu bosku Jadi Jangan nyari yang Belum pasti Intinya mah Kita nyari yang ada aja Dulu bosku Ada yang nanya lagi Ke saya Bang Bikin cara Parkir mundur Bang Gimana ya Kalau parkir mundur Itu kan Agak ini juga gitu Maksudnya Buat parkir mundur Satu Itu kan harus Ada waktu yang luang ya Yang kedua Pasti kita Pasti kita Membutuhkan Peralatan Yang Memadai Intinya gitu Biar apa Biar kita Bikin videonya itu Lebih safety gitu Jadi Yang aman itu Seperti apa gitu Oh udah penuh bosku Kita jalan aja bosku Asyik selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati